yang telah mengundang saya yang telah mempercayakan hari ini untuk saya bawakan firman hari ini kita akan belajar dari kitab kita semua belajar dari kitab karena kitab begitu kaya saya sendiri gak terlalu percaya orang yang baca maksudnya orang udah baca puluhan alkitab puluhan kali alkitab dan mengerti saya sendiri gak terlalu percaya itu jadi kayak alkitab itu bukan dibaca puluhan kali kayak orang baca kitab lainnya dan dihafalkan alkitab itu harusnya dimengerti bukan dibaca puluhan kali kita hari ini coba dengan rendah hati kita coba mengerti alkitab ini tapi sebelumnya kita berdoa ya Tuhan engkau tolong kami itu kami dapat mengerti alkitab Tuhan Tuhan kami percaya bahwa hidup kami akan rapuh hidup kami akan binasa bahkan tanpa alkitab tanpa firman hidup kami akan kering hidup kami akan tidak tahu arahnya kemana tidak tahu jalan mana yang kami tempuh tanpa alkitab Tuhan berikan penerangan bagi kami semua tempat ini tanpa kudus menerangi kami semua kami gak akan bisa mengerti kita ini pak recet agak kecil pak kalau begini oke ya oke pak seperti ini oke oke ya kita waktu itu ya kalau Bapak Ibu ingat gitu ya masih ada sih saya taruh di Youtube ya waktu itu saya kotba juga di Ustrat gitu ya ini kotba lanjutan gitu ya waktu itu saya pernah kotba dari Yudas 1 ayat 3 sampai ke 10 ya nah itu ada di Youtube nya juga bisa di searching gitu ya tinggal misalnya ketik Henry Conrelius terus tambahin Ustrat gitu ya kalau gak salah harusnya ada ya atau nanti minta sama bujian gitu ya linknya nanti akan saya kasih ada di Youtube jadi ini kotba lanjutan gitu ya tapi semudah-mudahan tetap ini ya nyambung gitu ya semuanya gitu ya meskipun misalnya ada yang gak datang waktu itu ya tapi kita percaya alkitab itu bisa berkati kita ya ayat demi ayat gitu ya pasal demi pasal bukan keseluruhan besar gitu ya keseluruhan besar misalnya Yesus mati bagat saya dan selesai amin gitu itu doang yang memberkati yang lainnya ya bukan Injil lah ya cuma cerita-cerita dongeng kita gak percaya itu ya kita percaya seluruh alkitab ini adalah Injil ya Injil itu jadi kalau Bapak Ibu tahu ya Injil itu bukan Matius Markus Lukas gitu ya ya itu kitab Injil gitu ya Yohanes gitu ya itu kitab Injil tapi Injil Injil dalam arti jeneral itu seluruh alkitab gitu ya kejadian sampai Wahyu itu Injil gitu ya Injil adalah berita tentang Allah gitu ya berita tentang manusia diselamatkan Allah manusia hidup harus bagaimana kudus dan seterusnya itu Injil gitu ya Injil adalah seluruhnya gitu ya nah kita disini dikatakan apa ya mereka ini adalah orang-orang yang ini ya orang-orang yang memuaskan halp nafsu mereka gitu ya percaya bulan terusnya gitu ya yang tahun lalu ya mungkin bulan Agustus mungkin ya saya pernah kutbah disini juga gitu ya mereka itu adalah orang-orang ini gitu ya orang-orang yang mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah gitu ya jadi disini dibilang celaka gitu ya jadi kalau alkitab anggap penting gitu ya celaka gitu adalah orang yang melawan Allah yaitu dengan cara apa dengan cara ini ya orang-orang yang melakukan perjaya bulan orang-orang yang mengejar kepuasan yang gak wajar dan seterusnya gitu ya itu dibilang celaka gitu ya nah ini bagi alkitab penting gitu ya bagi alkitab ini adalah orang-orang yang celaka orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang melawan Allah gitu ya nah kita orang Kristen pasti tahu ini ya iyalah yang melawan Allah pasti kita tahulah pasti celaka gitu ya yang melampiaskan halp nafsu secara gak wajar pasti tahu kita celaka dan seterusnya gitu ya tapi apakah benar-benar kita tuh apa ya benar-benar peduli gitu ya sampai kayak Judas tuh tulis gitu ya Judas tuh tulis untuk jemaat Allah gitu ya celaka lah mereka gitu ya kasih apa ini Judas ya ini rasul kok gak punya gimana sih ini penulisan kitab gak punya kasih atau gimana sih kok kok apa ya menghujat orang gini celaka gitu ya ya mungkin bagi kita emang gak terlalu penting ya kadang-kadang apa ya Tuhan-Tuhan dan seterusnya gitu ya gak terlalu penting ya jadi sampai kita tuh kayak sulit mengerti ya kenapa sih kayak penulisan kita tuh ngotot banget gitu ya terhadap orang-orang yang gak ngerti injil terhadap orang-orang yang dikutukin orang-orang kutukin orang-orang yang sebelah sama kita aja gitu ya orang-orang yang benci sama kita orang-orang yang gak mungkin gak nge-like Facebook kita atau gak nge-like Instagram kita itu kita kesel tapi kalau dia lawan Alkitab jangan lah gak baik itu dicelaka-celakain dikutuk-kutukin dia kan gak ngerti Alkitab jangan lah dia kan memang melawan Allah jangan jangan dikutuk-kutukin gitu ya nah kita itu ini ya maksudnya kayak cenderung lebih mengalakan diri kita gitu ya atau mengalahkan kepentingan kita daripada Alkitab gitu ya daripada kepentingan Allah gitu ya kalau disini kalau mau konteksnya ya konteksnya ini kan disini ayat 10 ya akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tak berakal itulah yang mengakibatkan kebenasan mereka ayat 9 tapi penguluh malikat Mikael ketika dalam suatu perselian bertengah dalam iblis dan setelah tidak berani menghukum menghukum iblis itu dengan kata-kata hujatan tapi berkata kiranya Tuhan menghadiri engkau mereka tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah jadi yang dibilang celaka adalah menghina kekuasaan Allah gitu ya ya menghina kekuasaan Allah doang kan dia memang gak tau kenapa sih digituin gitu ya menghujat semua yang mulia di surga ya kita juga kadang-kadang begitu janganlah jangan celaka-celakain orang kita tuh cenderung humanis Bapak Ibu ya humanis yang salah gitu ya humanis yang gak teologis gitu ya humanis yang gak kitabia ya maksudnya ya kita tuh kalau nama kita dihina gitu ya apa ya ada orang yang mungkin berhalanya namanya gitu ya ada orang yang berhalanya misalnya barang dia gitu ya ada orang yang berhalanya perasaannya ada orang yang berhala mungkin uangnya gitu ya terus tergantung lah apa berhala saudara gitu ya kita tuh kalau itu diambil itu dihina gitu kita bisa marah besar gitu ya tapi kalau nama Tuhan gitu nama Tuhan dihina yaudahlah gak apa-apa gitu ya ini bentrok saudara spirit ini tuh bentrok dengan spirit Bapak-Bapak gereja dan Alkitab gitu ya Alkitab itu atau penulisan Alkitab itu marah ketika Tuhan disalah mengerti gitu ya marah ketika Tuhan itu didurhakai gitu ya tapi kita tuh marah ketika nama kita yang jelek gitu ya misalnya nama misalnya universitas yang jelek gitu oh marah gitu tapi kalau nama Tuhan kayaknya gak lah ya biasa aja nama Tuhan gitu ya tapi tentu ini gak kita katakan dalam mulut kita gitu ya tapi di hati kita dan perbuatan kita tentunya ya karena orang Kristen udah tau passwordnya ya password jadi orang Kristen ya gak mungkin lah gak mengagungkan Allah password dari orang Kristen adalah Allah lebih tinggi dari manusia itu passwordnya password untuk ya dianggap Kristen tapi itu di dimana gak tau itu dimana gak ada di hati mungkin juga gitu ya kadang-kadang karena kita dari perilaku hidup kita kita saya bilang kita kita semua gitu ya kayaknya gak begitu sih gitu ya emang kita Kristen sih mungkin emang kita ngerti Alkitab mungkin gitu ya tapi kayaknya gak ya kalau nama Allah dihujab nama Allah di salah mengerti gitu kayaknya biasa aja tapi kita nama kita gitu nama kita kebanggaan kita wah mudah deh hancur deh pasti itu orang dikejar-kejar gitu ya jangan menghina muka saya dan terusnya gitu ya tapi Alkitab beda ya karena mereka mengikuti jalan yang ditepukain dan karena mereka ayat 11 masih ya oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileabu dan mereka binasa karena kederhakan seperti korang saya lupa lagi ya mau rekam cuma Bu Jen ada ini ya ada rekamannya ya nanti minta minta Bu Jen ya apa oke Pak oke ya thank you thank you ya jadi kayak apa mereka tuh ikutin jalan kain gitu ya yang memuaskan hawa nafsu kain itu apa sih waktu itu kan marah gitu ya marah itu memuaskan hawa nafsu sama ya jadi kayak memuaskan hawa nafsu itu bukan hanya seks doang Bapak Ibu bukan hanya kayak percabulan bukan itu gitu kayak memuaskan hawa nafsu itu konteksnya luas banget ya gitu ya kayak hawa nafsu dunia dalam arti kayak berfoya-foya gitu hawa nafsu dunia dalam arti apa misalnya dalam arti gak bisa menahan perasaan gitu ya dan seterusnya gitu ya dihina dia marah dan seterusnya itu ya sama gitu ya oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileabu dan mereka binasa karena kedurakaan seperti korah gitu ya jadi Bapak Ibu kalau yang Bapak Ibu ngerti gitu ya apa yang percaya bahkan ya percaya misalnya kayak predestinasi lah percaya kayak apa Tuhan memilih manusia Tuhan tidak memilih manusia dan seterusnya gitu ya jadi mungkin kita ada banyak keberatan gitu ya Tuhan kok sadis banget sih pilih-pilih gitu gak semua dipilih lagi ya namanya milih ya pasti gak semua ya kalau semua ya namanya bukan pilih gitu ya udah pasti gitu ya ya kalau pilih pasti bukan semua gitu kalau Bapak Ibu pernah belanja kan ya pernah apa kayak pernah beli handphone gitu ya pilih tuh handphone warna biru eh saya mau pilih warna biru ah enggak saya beli semua ya berarti gak pilih namanya ya kalau pilih itu pasti ada yang dipilih dan tidak dipilih nah kalau Bapak Ibu yang percaya ini ya dan saya juga percaya ini pasti ya ini juga apa penganut reform juga gitu ya injil gitu injil gitu injil ada banyak ya nah terus kayak aduh kasihan ya orang-orang itu orang-orang baik tapi dibenasakan kenapa sih padahal dia baik loh dibenasakan Allah kenapa dia binasakan karena gak dipilih Allah kasihan banget oh enggak Bapak Ibu orang-orang itu bukan orang-orang baik orang-orang itu adalah orang-orang durhaka yang memang tidak pilih Allah juga Bapak Ibu gitu ya yang memang juga kalau dikasih kesempatan gak pilih Allah jadi harus ngerti predestinasi itu dari kacamata gini ya kayak oke jadi kayak hidup kita tuh di tangan Tuhan itu udah pasti ya masa kita percaya bahwa hidup kita di tangan kita gitu itu konyol banget ya ada manusia yang percaya kayak itu sih konyol banget bener-bener ya nah oke hidup kita di tangan Tuhan percaya kita percaya gitu ya seluruh dunia bukan hanya kita ya ada yang dipilih dan tidak ini predestinasi ya predestinasi ganda saya percaya predestinasi ganda bahkan ya dipilih dan tidak loh kalau Tuhan tuh pilihnya kapan sejak dunia dijadikan ya setuju loh tapi sejak dunia dijadikan Tuhan memilih ya Tuhan memilih ada yang dipilih ada yang surga ada yang neraka gitu ya lah gimana ini sekejam banget Tuhan dan seterusnya gitu ya padahal yang tidak dipilih ini orang-orang baik loh orang-orang yang bermoral dan seterusnya enggak enggak bukan itu bukan bermoral iya mungkin bermoral iya mungkin tapi baik baik dalam arti Alkitab enggak gitu ya dia itu adalah orang-orang yang menghina Allah gitu ya jadi kayak sebenarnya Tuhan pilih apa enggak ya Tuhan pilih pasti ya pilih pilihnya berarti berdasarkan pengetahuan dong berdasarkan Tuhan akan memilih nanti yang baik dipilih yang enggak oh enggak begitu enggak begitu jadi ini kayak ada semacam berjalan seiringan gitu ya berjalan seiringan yang menjadikan dia jahat itu bukan Tuhan ya pasti ya karena dia enggak dipilih Tuhan dia jahat bukan itu lah Bapak Ibu salah ngerti predesinasi ya yang menjadikan dia jahat karena dosa natur dia memang jahat gitu ya dan dia tidak dipilih Tuhan tidak dimurnikan dan seterusnya dia memang jahat dia memang tidak dipilih itu wajar ya kalau Bapak Ibu yang itu yang jelek itu ya saya maunya yang bagus misalnya gitu tapi ini bukan ini bukan soal kayak oh berarti Tuhan pilih yang bagus bukan 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 Tuhan itu beda ya Tuhan itu pilih maka kita dikuduskan jadi bagus gitu ya tapi sisanya gimana Pak sisanya itu memang tidak dipilih loh dia jadi jelek emang dia jelek dia itu jelek karena dia tidak dipilih jadi gini ya semua orang kan jatuh dalam dosa kita harus dapat gambaran besarnya semua orang jatuh dalam dosa ya Bapak Ibu dan saya masuk terus sekarang Tuhan mau pilih untuk selamatkan ya kalau kita ambil gambar misalnya ini Tuhan mau pilih Tuhan ambil anak-anaknya anak-anak yang dikasihinya gitu ya dikasihinya ini dikuduskan dan seterusnya gitu ya sisanya apa sisanya Tuhan tinggalkan dalam keberdosaan ini gitu ya dan kenapa dia jadi jahat bukan karena Tuhan ya bukan karena Tuhan Bapak Ibu jangan punya prejudis jangan punya apa ya prejudis itu kayak ini ya apa kayak sangkahan buruk gak boleh punya sangkahan buruk pada Tuhan ya kenapa Tuhan gak pilih itu terserah Tuhan ya mau pilih apa enggak kan atau Bapak Ibu beli baju juga kenapa beli baju yang biru bukan yang hijau juga terserah sodara gitu kan itu kan pilihan sodara gitu ya nah tapi kenapa kenapa orang-orang itu maksudnya jahat gitu ya itu bukan karena Tuhan karena orang-orang itu memang berdosa gitu karena orang-orang itu memang menceburkan diri dalam kesesatan bileam gitu ya menceburkan diri ngerti gak arti kata menceburkan diri ini aktif loh bukan kalimat pasif bukan diceburkan bukan diceburkan manusia ya dengerin manusia yang dipilih itu diselamatkan bukan menyelamatkan diri tapi diselamatkan itu kalimat pasif ngerti gak diselamatkan jadi gak usah bilang kita ada ada jasa atau apa diselamatkan itu kalimat pasif ya tapi manusia yang jatuh itu adalah menceburkan diri gitu ya aktif Dia menceburkan diri Jadi kayak Tuhan memilih Dan membuat orang itu diselamatkan Dan jadi kudus Tapi ada orang-orang yang gak dipilih Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak memilih Tuhan juga Orang-orang yang bejat juga Orang-orang yang memuaskan hal nafsu juga Jadi kalau pahami predestinasi ganda Nah disini Mereka Mereka inilah noda perjambuhan Dalam kasihmu Itu noda Di gereja pun mereka noda Mereka menceburkan diri Mereka memuaskan hal nafsu Nah orang-orang gini ada gak di gereja? Ya ada Justru ini di gereja, justru ini di jemaat Ini bukan di pasar mana Bukan preman-preman Ini orang-orang gereja Yang ikut perjamuan kasih Bapak ibu baca baik-baik ya Mereka ini ada noda dalam perjamuan kasihmu Yang ikut perjamuan kasih Orang-orang ini Dan enyat tetap melakukan hal nafsu Dan seterusnya gitu ya Kita gak bilang kita 100% murni dan seterusnya sih Kita juga masih di proses gitu ya Tapi ada orang-orang yang memang Melawan Allah gitu ya Memang dia melawan Allah gitu ya Memang dia gak pernah percaya pada Allah kok Dimana mereka tidak malu-malu melahap Dan hanya mementingkan diri sendiri Apa salahnya mementingkan diri sendiri? Apa salahnya mementingkan diri sendiri? Salah banget bagi Alkitab gitu ya Karena kalau orang gak Orang tuh either Orang tuh either kamu mementingkan kerajaan Allah Kalau bagi Alkitab ya Or kamu mementingkan diri sendiri gitu ya Atau disini dibalik lah ya Kiri Diri sendiri ini Allah Kerajaan Allah gitu ya Kanan gitu ya Either kamu kambing atau kamu domba gitu ya Either kamu mementingkan diri sendiri Atau mementingkan Allah gitu ya Jadi orang itu Apakah dia mementingkan diri sendiri Atau mementingkan Allah gitu ya Sudah pasti ya Orang yang mementingkan diri sendiri Gak mungkin bisa mementingkan kerajaan Allah Orang dia aja masih mementingkan diri sendiri kok Dia aja masih pikirin diri sendiri Perasaan sendiri Dan seterusnya gitu ya Sudah pasti dia Kalau bilang celaka itu Bukan celaka mengenai Allah ya Pasti dia bilang celakanya mengenai Aduh celaka Kenapa celaka? Terlaka tuh orang itu, kenapa? Dia gak hargai saya Dia gak hargai perasaan saya Dia gak nge-like Facebook saya misalnya Atau dia gak nge-like Instagram saya Dia gak peduli postingan saya Pasti begitu ya Karena dia pentingin diri sendiri Bukan Allah Tapi pendulis Alkitab ini pentingin Allah Ada gak Yudas ngomong gini Ini saya kesel nih sama orang-orang ini Kenapa dia gak baca tulisan saya Gak ada ya Yudas itu bilang gini Dia itu adalah noda Karena dia adalah Tidak malu-malu mementingkan dirinya sendiri Melahap dan mementingkan dirinya sendiri Mereka bagikan awan yang tak berair Yang berlalu ditiup angin Mereka bagikan pohon-pohon Yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah Jadi kalau dalam kekristianan tuh ada buah Pasti ada buah Dan buah itu kelihatan ya Bapak Ibu ya Buah itu gak bisa dibilang kayak Nanti deh lu liat deh Buah itu orang Kristen beneran Gue ada buahnya kok Tapi lu aja gak liat Buah itu kelihatan Buah itu kelihatan dari Simple lah sekarang ya Kalau kita gak kenal orang dari postingan gitu ya Dari postingan Sosial media ya Orang yang berbuah Orang yang bertobat Orang yang dilahir barukan Orang yang berbuah itu beda Sama orang yang gak berbuah Itu pasti beda Kita bisa baca ya Oh dia orang Kristen gitu ya Kayak Ngertilah saya dia orang Kristen kenapa gitu ya Dari postingan-postingannya beda kok Dia orang Kristen gitu ya Tapi kalau Bapak Ibu ya Sampai orang tanya agama Bapak Ibu Misalnya Pak Henry Agama Bapak apa? Loh Kita bukan temenan di Facebook udah 2 tahun Pak Iya tapi saya kan gak pernah tahu agama Bapak apa Oh iya iya Berarti sampai seluruh postingan saya itu Gak ada yang mewakili saya Gitu sama sekali Berarti gak Jadi kayak Orang sampai tanya agama kita Kalau Kalau Salah jam Dwingli dan seterusnya Orang tuh lihat Oh dia begini perilakunya Saya tahu ini orang Roma Katolik gitu ya Atau Oh dia begini Ini orang Protestan Udah tahu Kalau sekarang-sekarang sampai ditanya Ibu agamanya apa Ya oke Orang mungkin kenalan sama kita boleh gitu ya Tapi itu ada Apa ya Kemaluan tersendiri gitu Oh iya Berarti Ibu kenal saya 3 bulan ini Gak tahu agama saya apa ya Berarti memang saya gak mencerminkan apa-apa Ngerti gak sih Sampai harus ditanya gitu Gak ada cerminan apa-apa nih gitu Cerminan Kristus Cerminan gambar Allah Garam Gak ada Makanya harus ditanya Bapak agamanya apa gitu ya Itu kan menyedihkan gitu ya Hampir ditanya agamanya apa Ya berarti karena gak ada cerminan apa-apa kok gitu ya Jadi ditanya gitu ya Selama ini Memang kepentingannya Mempentingkan diri sendiri kok Bukan Allah gitu ya Tapi kalau orang yang mempentingkan Allah gitu kan Dia tahu ya Orang oh ini Allahnya gitu Allahnya Yesus kita tahu Dalam postingannya tahu Dalam sikapnya tahu Dalam apa yang dia baca tahu Apa yang dia tulis tahu gitu ya Sampai-sampai orang tanya Bu agamanya apa Aduh kasihan banget ya Hidup sampai ditanya agamanya apa Agama itu kadang Apa ya Fundamental Manusia itu kan agamanya Kepercayaannya Dari kepercayaannya ini Keluarlah seluruh Seluruh Keputusannya gitu ya Seluruh Prinsipnya gitu ya Prinsip yang kita Kita Sosial media yang kita Posting Itu kan prinsip hidup Kita ya Tapi bayangkan Prinsip hidup kita Sampai orang tuh gak baca gitu ya Gak baca dalam artinya Gak kebaca gitu Kamu Kristen Itu udah saya tulis Di prinsip-prinsip hidup saya Saya Kristen Apalagi kalau bukan Kristen Tapi ya sayangnya ya Banyak orang gak seperti itu gitu ya Masuk kita mungkin ya Mereka bagikan awan yang tak berair Yang berlalu ditiup angin gitu ya Jadi kayak orang-orang ini tuh Kayak bagikan awan yang tak berair Gak tahu jalan hidupnya kemana Gak tahu apa yang harus mereka tempuh Gak tahu Tapi orang Kristen harusnya tahu ya Apa yang harus mereka tempuh Jalan Tuhan gitu ya Bukan jalan mementingkan diri sendiri gitu ya Jalan Tuhan gitu ya Jalan Orang tuh tahu ini Kristen gitu ya Ini agama Kristen Gak mungkin salah gitu ya Karena Melahirkan orang seperti ini gitu misalnya gitu ya Kita gak Maksudnya gak harus bermoral Yang seperti apa juga sih Saya kadang-kadang maksudnya kayak agama Dicampur adukan dengan moral juga Kasian gitu ya Agama Kristen tuh lebih dari bermoral lagi gitu ya Agama Kristen tuh injil ya Bukan soal kamu berbuat baik Dan seterusnya gitu ya Tapi orang-orang yang gak kenal Atau kemana yang angin dingin banget Baru ada dampak gitu Tapi itu butuh berapa banyak angin gitu Baru dampak Tapi selama ini kan kita gak ada Angin ya udahlah Angin doang kok gitu ya Misalnya Kecuali hujan angin gitu ya Ini angin doang Gak kenapa-kenapa gitu Gak meribulin juga gitu Gak ada refleksi apa-apa kan gitu ya Nah itulah Kasian banget ada orang-orang hidupnya begitu ya Termasuk mungkin kita Bapak Ibu Mesti kita Jangan lihat orang lain dulu ya Mesti kita Termasuk kita Mungkin gitu Kita Mereka bagikan pohon-pohon yang dalam musibugur Tidak menghasilkan buah Pohon-pohon yang terbantun dengan Akar-akarnya yang mati sama sekali Mereka bagikan ombak laut yang ganas Yang membuyikan keaipan mereka sendiri Jadi Bapak Ibu Kalau kita ya Terus dalam hidup ini Mempentikan diri sendiri Itu Aib loh sebenarnya Aib Bener-bener aib gitu Apalagi orang Kristen gitu ya Itu aib gitu ya Mereka bagikan bintang-bintang Yang baginya telah tersedia tempat Di dunia kekelaman Untuk selama-lamanya Mereka Bukan kentut sih Mereka bukan angin sih Mereka selama-lamanya sih Selama-lamanya dalam apa Kekelaman gitu ya Kita Orang Kristen ya harusnya kan Dijajikan hidup yang kekal ya Yang kita selama-lamanya Adalah kekekalan gitu ya Hidup gitu ya Tapi Orang-orang yang gak Gak memilih Allah gitu Orang-orang yang Gak mementingkan Kerajaan Allah gitu ya Mementingkan diri sendiri gitu ya Adalah orang-orang yang Selama-lamanya juga sih sama gitu ya Tapi dalam kekelaman gitu ya Dan Kicipannya udah ada Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu jangan bilang gini ya Ah surga dan rakaman Nantilah 20 tahun lagi Ngapain sekarang pikirin Nantilah Saya masih umur 60 Kira-kira masih hidup sampai 80 Atau saya Saya bahkan Saya masih umur 40 Kira-kira orang Mati kan 70 80 Ya 30 tahun lagi 40 tahun Nantilah Mikirin ya nanti Oh enggak Surga dan rak Kakak cicipannya tuh Ada di sekarang Bapak Ibu Kita Kelihatan Maksudnya kita Hidup kita tuh Kelam Atau hidup Kekal gitu Atau hidup yang damai sejahtera Hidup yang berbuah Itu sekarang cicipannya Percaya deh Bapak Ibu Cobain deh Hidup Hidup ya Bener-bener dari firman gitu ya Hidup belajar firman gitu ya Coba bergairah Belajar firman ya bergairah gitu Jangan misalnya Belajar firman ngantuk Terus tapi kayak Misalnya melakukan hobi yang lain Bergairah Balik ya Maksudnya harusnya Harusnya dua-duanya lah gitu Hobi boleh gitu Silahkan gitu ya Terus Kayak saya ada Hobi menulis Hobi Gitar klasik saya Hobi gitar klasik Sokek gitu Semuanya dijalani gitu Dengan semangat juga gitu ya Tapi baca Alkitab juga semangat gitu ya Kita harus baca Alkitab juga selama Semangat gitu ya Kotbah semangat juga gitu ya Saya kadang-kadang liat apa ya Ada pendeta Maaf ya Bapak Ibu Bukan merasa lebih baik juga gitu Cuma kayak Ini pendeta kotbah kok gini banget Dia kok ngomong asal-asalan Dia ngomong gak dari Alkitab Dia ngomong kayak Baca dua menit Habis itu ngomong Ngalor ngidul Dia gak baca Alkitab Dia gak berserah sama Alkitab Dia mementingkan dirinya sendiri Bukan kerajaan Allah gitu Kayak Aduh kok gini banget Ya maksudnya kayak Pendeta udah puluhan tahun Coba Bapak Ibu tanya Tukang Tambelban ya Udah 20 tahun Si Ale-Ale itu yang Orang Batakan Tukang Tambelban Udah 20 tahun Dia jadi tukang Tambelban Bapak Ibu tanya Tentang motor Dia pasti tau semua Pak ini motor Kalau begini gimana Wah dia tau Jago dia Meskipun gak pernah Sekolah Sekolah Ini ya Sekolah mekanik Dan seterusnya Dia tau ya Ini Ini ban Ban kenapa saya begini Dia tau gitu ya Coba Bapak Ibu tanya pendeta Udah 20 tahun jadi pendeta Pak ayat ini maksudnya apa Ha He Ho Ha Aduh Maksudnya bukan menghina ya Tapi kayak Kok gini banget ya Maksudnya kayak Panggilan pendeta harusnya mulia loh Panggilan pelayan firman tuh harusnya mulia loh Kok diisi sama orang-orang yang Gak bersyukur ya Atas panggilannya gitu ya Ngerti gak bersyukur artinya Bersyukur Bersyukur itu bukan Bukan Ya saya bersyukur Itu bukan bersyukur Itu kayak lebih nikmati hidup Kayak apa ya Bersyukur tuh kayak Menjalani hidup ini dengan Menjalani apa yang kamu punya nih Dengan sebaik-baiknya Itu namanya bersyukur gitu ya Bukan-bukan di omong to Tapi melakukan Bersyukur saya punya handphone Ya lah dirawat handphonenya Jangan dibanting Jangan ditaruh sembarangan Itu bersyukur namanya Nah bersyukur jadi pendeta Bersyukur jadi Mahasiswa mungkin ya Kalau konteksnya di Ini Unsrat bersyukur jadi mahasiswa Apa sih arti bersyukur jadi mahasiswa Banyak orang lain gak kuliah Gak bisa kuliah Punya otak mungkin lebih cerdas dari kamu Tapi gak kuliah dia Kenapa Papa mamanya mungkin gak ada uang Papa mamanya mungkin Curuh dia langsung kerja Dulu saya waktu Apa Lulus SMA Saya pengen banget kuliah Stan ya Tapi waktu itu Papa mama saya gak ada uang gitu ya Papa saya bahkan gak ada gitu ya Bukan gak ada uang Papa saya gak ada gitu Hanya ada mama saya gitu ya Dan saya gak ada uang Tapi saya waktu itu Ada wakilin sekolah Olimpiade ekonomi Terusnya tapi Gak bisa Gak ada uang Gak kuliah gitu Gimana nih gitu ya Kalau ibaratnya kayak Otak punya gitu ya Kemauan punya Tapi kesempatan kuliah gak ada gitu ya Akhirnya saya apa Saya dagang Saya usaha waktu itu ya Usaha Buka toko gitu ya Kalau orang-orang Chinese kan Buka toko gitu ya Waktu itu saya buka toko kaca Dan aluminium Dari situ Tapi Belajar musik Belajar apa Di situ juga kan Terus sama les-les gitu ya Menjalani Bersyukur gitu ya Sampai sekarang akhirnya Mungkin ya Dua tahun saya di toko itu Dipakai gitu ya Sampai sekarang Saya menulis buku gitu ya Terus saya apa Main gitar klasik Saya jadi guru gitar klasik Bahkan catur gitu Atlet saya waktu kecil gitu Dipakai gitu ya Ya maksudnya kayak Tapi kesempatan kuliah Waktu itu gak ada gitu ya Nah tapi Kalau saudara ini ya Masiswa gitu ya Yang masiswi Punya kesempatan gitu ya Coba dipakai Bersyukur gitu ya Pakai kuliah dengan benar gitu Bersyukur Pakai pentingin Apa Jangan diri sendiri gitu ya Kalau kuliah ya Pentingin kerajaan Allah Kerajaan Allah itu apa Sesama kamu Teman-teman kamu Kebenaran gitu ya Orang yang kuliah ya Kalau kuliah Pikirin Kerajaan Allah Dia pasti kejar kebenaran Kebenaran itu Bukan hanya ada di Alkitab Dalam arti Kamu belajar Alkitab ya Apa Kalau di Ustrat gitu ya Misalnya kalau kamu Bidang apa Belajar Bahasa Indonesia gitu Sastra Bahasa Inggris gitu Atau apa gitu Dengan benar gitu Misalnya gitu ya Jadi Ya itu Itu orang yang gak Mendingin diri sendiri Orang yang gak Mendingin diri sendiri itu Bukan Bukan gini ya Bapak Ibu Bukan kelihatan Dari postingannya Uh Tuhan mulu nih Postingannya Tuhan mulu Kristen mulu Bukan gitu ya Orang yang gak Mendingin diri sendiri itu Ya Tadi gitu ya Dia belajar aja Dia belajar nih Belajar kuliah Pertimbangannya bukan Diri sendiri Ah lagi males Belajar Nah itu pertimbangan Diri sendiri ya Tapi kalau Orang yang percaya Bahwa hidup ini Untuk kerajaan Allah gitu ya Meskipun dia lagi males Dan seterusnya gitu Dia lakukan gitu ya Ada konsistensi Lakukan Karena dia selama ini Lakukan bukan untuk Diri dia kok Jadi kayak Kali kamu Mau berhenti kuliah Kenapa Ya Soalnya udah males kuliah Mau berhenti kuliah Loh Selama ini kayak emang Kuliah buat apa Memang buat diri sendiri Nah itu ya beda ya Tapi kayak orang Kenapa kamu misalnya Semangat sih kuliah Padahal kamu sambil Kerja loh Kuliah kamu sambil kerja Kamu sambil Kerjaan tugas banyak Kenapa kamu kuliah Ya saya kan kuliah Bukan untuk diri saya sendiri doang Saya tahu ada kerajaan Allah Saya tahu ada Sesama saya nanti Yang bisa dapat berkat Dari saya Dari terusnya Nah itu Itu namanya Nggak mempentingkan diri sendiri Itu tergambar Dari sikap kita Sehari-hari Dalam arti itu ya Bukan dalam arti Postingan kita Mengenai Allah terus Bukan gitu ya Ya tentu Postingan kita mengenai Allah Itu ada konsekuensi logis juga Dari kita Mempentingkan Allah ya Bukan diri sendiri Nah saya nggak Terlalu lama ya Maksudnya Ini tenang aja Masih tinggal dikit kok Nah terus kayak Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh Dari Adam Telah berbuat Sekatanya Sesungguhnya Tuhan Dengan beribu-ribu orang kudusnya Hendak menghakimi semua orang Dan menjatuhkan hukuman Atas orang-orang fasik Karena semua perbuatan fasik Yang mereka lakukan Dan karena semua kata-kata Yang diucapkan Orang-orang berdosa Yang fasik itu terhadap Tuhan Mereka itu orang-orang yang Menggerutuh Perhatiin Orang-orang Menggerutuh Mengeluh gitu ya Tentang apa Nasibnya Bayangin ya Jadi Bedain orang percaya Sama nggak percaya Itu simple Orang percaya itu Bukan berarti Nggak pernah mengeluh Betul Mengeluh itu bisa Betul Orang percaya pun bisa Tapi bukan hanya Mengenai nasibnya saja Tapi nasib orang lain juga Itu namanya Orang percaya Tapi kalau orang Nggak percaya Orang yang Menghujat Allah Adalah orang yang Terus menggerutuh Dan mengeluh Mengenai apa Nasibnya sendiri Masalahnya itu ya Jadi kalau orang Christian Kan ada doa syafaat Bapak-Ibu tahu nggak Doa syafaat itu kan Kayak kita Menggerutuh Mengeluh tentang Nasib orang lain Bukan kita lagi ya Jangan doain Ini udah doa syafaat Mari kita doa syafaat Sejam Doanya mengenai Gerejanya Keluarganya Sekolahnya Aduh ini bukan Bukan doa syafaat Doa pribadi aja Di kamar Kalau doa syafaat Namanya bersyafaat Itu untuk orang lain Bukan untuk keluarga saya Tapi keluarga Kerajaan Allah Bukan untuk gereja saya Gereja Kerajaan Allah Gereja saya Dan gereja seluruhnya Pasti Hidup Menuruti hewan Nafsunya Menggerutuh Dan hidup Tetapi mulut mereka Mengeluarkan Perkataan-perkataan Yang bukan-bukan Dan mereka menjilat Orang Untuk dapat keuntungan Bayangin Mulut mereka bisa apa Berkata-kata Kristen ini Berkata-kata Manis Bayangin Mulutnya Manis Mulutnya itu Orang Kristen Kristen di mana Di mulut Hebat di mana Hebat di mulut Menjilat Dan mendapat Keuntungan Keuntungan pribadi Tetapi kamu Tetapi kita Ini orang-orang Perkataan-perkataan Kasih ingatlah Akan apa yang Dahulu telah dikatakan Pada kamu Oleh Rasul Tuhan kita Yesus Kristus Sebab Mereka telah Mengatakan kepada kamu Menjelang akhir jaman Akan tampil Pengecek Yang akan hidup Menurut Jawa Nafsu Kefasikan mereka Mereka adalah Pemecah belai Yang dikuasai Hanya oleh Keingin-keingin dunia ini Dan yang hidup Tanpa roh kudus Bayangin Orang-orang yang Menggerutu Orang-orang yang Mengeluh nasib mereka Itu adalah Orang-orang yang hidup Tanpa roh kudus Dan kalau kita Hidup dengan roh kudus Kita adalah orang-orang Yang punya buah Orang-orang yang punya Kepentingan lain Selain diri sendiri Itu sudah pasti Akan tetapi Kamu Saudara-saudara yang terkasih Bangunlah dirimu Sendiri Di atas dasar Imanmu yang paling suci Dan berdoa dalam roh kudus Jadi kayak Orang Apa ya Orang yang Orang yang Mementingkan kerajaan Allah itu Dia juga harus Membangun dirinya sendiri Atas dasar Iman Yang paling suci Dan berdoa dalam roh kudus Jadi ada Membangun gitu Nah sekali lagi ya Membangun disini aktif Membangun gitu ya Kata aktif ya Jadi kayak kita Bangun Bangunlah dirimu sendiri Ini aktif ya Bukan pasif ya Kita pasifnya Waktu dipilih Tuhan gitu ya Waktu dipilih Tuhan Dikuduskan Disucikan Itu pasif gitu ya Tuhan yang pilih kita Tuhan yang ambil kita Dari Dari Keperdosa Itu pasif gitu ya Kamu gak bisa kok Pilih Tuhan Orang kamu lagi berdosa Kamu jangankan Pilih Tuhan Kamu benci Tuhan Kalau bisa Tuhan mati gitu ya Gak ada gitu ya Karena kamu benci Tuhan Karena kamu berdosa gitu ya Dosa gak mungkin Gak mungkin bisa Bertemu dengan Tuhan gitu ya Dosa gak mungkin Mengingini Tuhan gitu ya Tapi ketika kamu Sudah dipilih oleh Tuhan Dan seterusnya Kita harus bangun diri kita Di atas dasar iman Dan seterusnya ya Di atas dasar iman Apa sih maksudnya Nah simpel ya Di atas dasar iman Maksudnya apa Apa sih dasar iman Kalau mau Strict Strict to the point gitu ya Strict point di atas Dasar iman adalah Ya ketika kamu Tidak mempentingkan Diri kamu sendiri Tapi mempentingkan Allah Itu namanya Dasar iman Itu namanya Orang yang punya iman Tapi ada orang-orang Gak punya iman Dia terus mengerutut Tentang hidupnya Dan nasibnya Itu namanya Orang-orang gak punya iman Simpel ya Bapak Ibu ya Meskipun Apa ya Kayak Iman Apa arti iman Arti iman Arti iman Menurut kitab Yudha Simpel ya Pentingin Orang lain Pentingin Kerajaan Allah Bukan diri sendiri Itu namanya Beriman Pelihara dirimu Demikian Dalam kasih Allah Sambil menantikan Ramad Tuhan Kita Untuk hidup yang kekal Tujukanlah Belas kasihan Kepada mereka Yang ragu-ragu Ini namanya Beriman Bapak Ibu ya Tujukan Belas kasihan Orang beriman Punya belas kasihan Kepada mereka Yang ragu-ragu Akan Tuhan Akan hidup Akan jalan Yang mereka tempuh Orang beriman Mulutnya bisa Penginjilan Itu namanya Beriman Mulutnya bisa Mengatakan injil Mulutnya berani Mengatakan injil Kepada mereka Yang ragu-ragu Selamatkan mereka Dengan jalan Merampas mereka Dari api Jadi kayak Kita jangan judge mereka Orang-orang ini Kita bukan judge Dalam arti apa ya Dalam arti kita coba Rangkul mereka Kita rampas Bahkan gitu Dari api Tunjukkan Belas kasihan Yang disertai Ketakutan Kepada orang-orang lain juga Dan bencilah Pakaian mereka Yang dicemarkan Benci dosanya Benci dosanya Jangan benci orang-orang Benci dosanya Jangan benci orang-orang itu Justru orang-orang itu Kita harus rangkul Bagi dia yang berkuasa Menjaga Supaya jangan Kamu tersandung Ingat Bapak Ibu Meskipun kita aktif Tadi ya disuruh aktif Tunjukin belas kasihan Disuruh aktif apa Bangun Bangun diri sendiri Dan seterusnya gitu ya Tapi jangan lupa ya Bagi dia Ada Tuhan yang berkuasa Berkuasa menjaga Supaya jangan Membuat kita gak tersandung Atau membuat Menjaga kita Bersyukurnya itu Bukan bersyukur Tuhan gak buka dosa kamu Bukan Tapi bersyukur bahwa Tuhan menjaga kita Masih menjaga kita Dan yang bawa kamu Dengan tak bernoda Dan penuh kegembiran Di hadapan kemuliaannya Allah yang Esa Dius selamat kita Oleh Kristus Tuhan kita Bagi dia Adalah kemuliaan Kebesaran Kekuasa Kekuatan Dan kuasa Sebelum Segala abad Dan sekarang Dan sampai selama-lamanya Amin gitu ya Amin Kiranya Kita bisa Menempuh jalan Melihat kerajaan Allah ya Bukan melihat diri sendiri Terus Melihat diri sendiri Terus gitu ya Gak ada pertumbuhan sama sekali ya Kita orang Kristen harus bertumbuh ya Bertumbuh untuk melihat Kerajaan Allah Bertumbuh untuk melihat Nasib orang lain Bukan nasib diri kita sendiri Dari dulu pergumulannya Diri sendiri Terus dari Dari masa remaja Umur 15 Sampai umur 50 Masih Lihat diri sendiri Ampun Tuhan Ampuni kita Gitu ya Kiranya gitu ya Dari umur 15 Sampai umur 50 Masih Lihat diri sendiri Gitu ya Kita Ya kita Butuh pertolongan Tuhan Kita butuh Tuhan yang berkuasa Tuhan yang mau menjaga Supaya kita Jangan tersandung Apa sih orang yang tersandung Orang yang tersandung Adalah orang yang melambiaskan Hawa nafsunya Terus menerus Apa sih yang melambiaskan Apa sih orang yang melambiaskan Hawa nafsunya Terus menerus Simple Orang yang tidak pernah Pikirin kerajaan Allah Tapi pikirin diri sendiri Mari kita berdoa Ya Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan kalau masih ada Anugerah yang buat kami Tak tersandung Puji Tuhan kalau Kau pelihara kami Enggak kami Semikian rupa Tuhan yang tolong kami Untuk bisa bertumbuh Memikirkan orang lain Memikirkan kerajaanmu Memikirkan Bukan hanya Nasib kami Tapi nasib orang lain Juga Nasib gereja Di seluruh dunia Nasib Orang percaya Nasib Alkitab Yang ditelantarkan Dan seterusnya Yang tidak dipedulikan Biar berkata Kasian kepada mereka Yang ragu-ragu Demi Namesus Amin Terima kasih Pak Henry Cornelius S.T.H. Yang sudah boleh Membagikan berkat Firman Tuhan Di malam hari ini Ada banyak hal Tentu Jumat bisa belajar Lewat Firman Tuhan Dalam Bacaan kita Di saat ini Dan tentunya Saat ini kita akan Masuk dalam Ruang diskusi Seperti biasanya Bagi Bapak Ibu Sudara Yang akan Merespon firman ini Yang Membutuhkan penjelasan Lebih lagi Dari Pokok-pokok Poin-poin Yang sudah Dibentangkan Malam hari ini Kami memberikan Ruang kesempatan Untuk kita boleh Bertanya jawab Dengan Narasumber kita Di saat ini Dan Pertanyaan juga Bisa disampaikan Lewat kolom chat Atau bisa Langsung Raise hand Ya mungkin Dari Prof. Jimmy Nerviktor Atau Prof. Shennie Ingin berbagi Di saat ini Prof. Rino Kami membuka Ruang diskusi Oke Baik Ini ada dua Yang sudah Raise hand Ya secara Berturut-turut Kami persilakan Dulu Dari Nerviktor Dan kemudian Dari Prof. Jimmy Ya silakan Nerviktor Terima kasih Ibu Jane Pak Hendry Dan teman-teman Sekalian Saya Victor Asal Gereja Protestan Kemim Yang ingin kami Setidaknya Ingin menambah Pengetahuan kami Keyakinan kami Terkait dengan Pertama Terkait dengan Dosa turunan Pemahaman terkait Dosa turunan Dalam pengertian Ikut ajaran kain Dan seterusnya Kemudian dalam Kaitan dengan Keselamatan yang bersifat Pasif dan Atau aktif Dipilih dan ditentukan Dan ataupun Memang Ada karya manusia Di dalamnya juga Untuk Melengkapi Keselamatan Dan ataupun Untuk menerima Keselamatan secara utut Demikian Pak Hendry Terima kasih Oke Baik Mungkin lebih baik Langsung ditanggapi Ya Pak Hendry Agar supaya Pertanyaannya Tidak terlewat Biasanya Kalau Satu kali Panel begitu Biasa ada yang terlewat Jadi ada dua pertanyaannya Yang pertama Terkait dosa turunan Dan yang kedua Apakah Keselamatan itu Aktif Atau pasif Ya silahkan Pak Hendry Baik Jadi thank you Nah Kalau Mengenai dosa turunan Maksudnya Dalam arti Saya Coba Terkait Dalam arti Misalnya 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 saya coba terkait Saya Aranya kemana Coba nanti Apa tolong Dijelasin Oke Ini ya Misalnya dosa turunan Dalam arti gini ya Mungkin Dalam arti gini Bukan Pak Coba nanti Bapak Misalnya Ini ya Ini pada Sudah pada Lihat ya Misalnya Kelihatan kan ya Bu Ya Oke Kelihatan ya Nah Ini kayak Adam gitu ya Atau Disitu kain Dalam arti Ya Adam lah Bahkan yang pertama kali Disini kain Dosa turunan Dalam arti ini ya Jadi kayak Kenapa Misalnya gitu ya Mereka yang berdosa Terus kita juga ikutan Itu bukan Atau pertanyaannya Ke arah lain Pertanyaan gimana Benar Benar Pak Henrik Artinya ada Dosa asal Siap Oke Nah Dosa asal ini ada beberapa pandangan ya Pertama misalnya dari Martin Luther gitu ya Martin Luther ML aja ya Martin Luther gitu ya Atau nanti dari Agustinus gitu ya Dari Bapak Reja juga gitu Atau ya dari Lain gitu ya Katolik Dan terus ya Kita bahas dua Nah Kalau kayak Martin Luther gitu ya Dia bilang gini Kayak Loh Ini enak banget ya Yang berdosa kan si Adam Sama si Adam lah Nggak usah kain lah Adam sekalian lah Yang berdosa Adam lah Kenapa Misalnya saya Henry Jadi kena juga berdosa Yang berdosa dia kok Yang melakukan dia kok Dan seterusnya gitu ya Nah kalau Martin Luther gitu ya Martin Luther tuh agak Agak mistis gitu ya pandangannya Tapi ya Ya boleh dipertimbangkan kan dia Dia bilang gini Bahwa Iya Si Henry ini Apa ya Juga ikut berdosa di dalamnya gitu ya Si Henry Atau Sorry Saya agak kebalik Martin Luther tuh yang kebalikannya Ini Agustinus ya Agustinus yang Yang bilang Henry ini Ikut berdosa di dalamnya Maksudnya Martin Oh sorry Martin Luther betul Martin Luther yang ikut Berdosa di dalamnya Soalnya kebalik Jadi gini-gini Saya jelasin Perlahannya Jadi kayak Martin Luther tuh bilang gini Bahwa Henry ini ikut berdosa di dalamnya Jadi kayak ketika kamu Adam ambil buah itu ya Adam ambil buah itu Henry tuh ikut ambil Pak Siapa tadi yang nanya Pak Ini juga ikut ambil Pak Victor juga ikut ambil gitu ya Pak Victor ikut ambil buah itu Kenapa Maka yang berdosa Ya karena emang kita berdosa Kita tuh ikut ambil itu gitu Ikut ambilnya dalam apa Dalam Rohani gitu ya Sama seperti Yesus mati Yesus mati tuh kita gak ikutan mati kan Yang mati Yesus doang kan Tapi sebenernya kita itu Ikutan mati In Christ Kira-kira gitu Jadi Kenapa kita diselamatkan Ya karena kita juga ikutan mati Kita juga ikutan berdosa Kira-kira mati betul gitu ya Agak mistis kan Pandangannya Tapi Ya oke Bisa jadi pertimbangan gitu ya Nah tapi Agustinus Mungkin ya Lebih Lebih menjawab gitu ya Jadi kayak gini Kita emang kita belum dilahirkan ya Bahkan gimana kita bisa ikutan berdosa Dilahirkannya belum kok gitu ya Nah tapi Adam itu adalah Umat yang paling terbaik gitu ya Kayak presiden gitu ya Presiden Jokowi misalnya gitu Atau presiden siapa gitu Itu paling terbaik gitu ya Kalau Adam aja jatuh Yang paling terbaik itu gitu ya Ya kita mau siapa kan namanya Mau Adi Mau Adom Mau Adem Terserah itu pasti jatuh gitu ya Karena Adam itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling terbaik Yang gambar rupa Allah langsung loh Gambar rupa Allah langsung gitu ya Jatuh gitu ya Apalagi ikita gitu ya Jadi kayak dia adalah yang terbaik gitu ya Pasti dia jatuh Kalau dia jatuh kita pasti jatuh Jadi kayak Tapi kan bukan saya yang jatuh Ya mau siapapun itu pasti jatuh Kalau kata Agustinus gitu ya Karena dia paling terbaik Nah kalau mengenai ini ya Tadi predestinasi ya Nah jadi pokoknya ya Predestinasi gitu ya Atau pokoknya keselamatan Kristen Ini yang membedakan Kristen Agama Kristen dengan yang lain ya Ini harap Maksudnya Bapak Ibu ya Terus mahasiswa juga ya Harap bener-bener dimengerti ya Yang membuat membedakan agama Kristen Ini bukan soal beda-bedaan sih Tapi yang membuat Kristen adalah Ajaran Yesus gitu ya Adalah keselamatan itu murni dari Yesus gitu ya Gak ada embel-embel apapun gitu ya Gak ada embel-embel apapun Gak ada maksudnya kayak manusia tuh 50% Ntar manusia atau manusia tuh ya ikut-ikutan 1% lah Kira-kira ya Tuhan buat manusia percaya dipilih Tuhan memilih manusia Tapi manusia kan juga mau percaya toh Manusia mau percaya pada Tuhan hatinya enggak Hati kita tuh udah berdosa Kita tuh membenci Allah Membenci sama manusia dan terusnya Tuhan memurnikan hati kita Untuk kita bisa berbalik dan bertobat pada Tuhan Ini kan di ujung nih Yesus pilih Jadi sebelum dunia dijadikan Tuhan Yesus atau Allah ya Allah dalam Kristus itu pilih Dia disalibkan dia pilih Pilih siapa? Manusia Manusianya belum ada loh Manusianya belum ada bayangin Manusianya belum ada sudah dipilih Tuhan Kalau manusianya belum ada kebaikannya sudah ada Yang gak mungkin lah ya Oh tapi kan Tuhan bisa melihat kebaikan manusia Atau kebejatan manusia Betul Tuhan bisa Dari mana Tuhan bisa lihat kebaikan dan kebejatan manusia? Pertanyaan itu Dari Dari mana? Dari Tuhan tentukan lah pasti ya Karena manusia belum ada kok Manusia belum ada gitu ya Gak mungkin manusia gerak sendiri gitu ya Gak mungkin manusia itu gerak sendiri Terus nanti Tuhan pikir-pikir Oh si Henry ini akan jadi Kristen Si Henry enggak Gak mungkin ya Kalau kayak gitu gak usah pakai Tuhan ya Kok jadi Tuhan ditentukan manusia semua ya berarti ya Berarti bukan Alkitab diganti ya Jangan Tuhan pilih manusia Jangan manusia pilih Tuhan Diganti aja Alkitab Kira-kira gitu ya Pak Victor apakah menjawab? Ya baik terima kasih Pak Enri Baik Pak sama-sama Pak Oke baik terima kasih Sekarang kita lanjut ke Prof Jimmy Silahkan Prof Terima kasih Pertanyaan saya Persis sama seperti pertanyaan dari Dr. Victor Jadi yang saya ingin jawab yaitu Apakah keselamatan itu aktif dari kita Atau pasif dari Tuhan Itu saja Pertanyaan saya persis seperti Dr. Victor Aktif atau pasif? Terima kasih Pasif ya dari Tuhan Keselamatan kita murdi dari Tuhan Murdi dari Tuhan Manusia bisa percaya itu karena Tuhan Oke terima kasih Jadi kita diam-diam saja Kalau mau selamat itu predestination ya Dipilih Bukan begitu Jadi bukan kita diam-diam saja Kita itu percaya Kita itu percaya Jadi berarti Kita aktif Barang siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh Hidup yang kekal Oke Saya coba ini ya Prof Coba Dari sisi saya Saya jelasin ini ya Prof Jadi kayak Sebab Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Jadi ini Alkitab Ini bilang Kita itu pasif ya disini ya Kita diselamatkan oleh iman Jadi apakah kita pasif Dan seterusnya Itu bukan hasil usaha kita Dibilang ya Itu bukan hasil usahmu Tapi pemberian Allah Oke Belum selesai disini Itu bukan hasil usahmu Jangan ada Belum selesai Sampai ayat 10 Cuma Tuhan kasih ayat 10 Kita harus berbuat baik Ah Ini dia Yang sering orang miss disini nih Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam krisis Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Ini bukan titik masalahnya Ini koma Nah orang sering miss disini Ini bukan titik ya Ini koma Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ini baru titik Nah hati-hati Kalau baca Alkitab Jangan sampai lost ya Ini titik baru ya Orang sering salahnya disini nih Ini koma loh By the way Ini titik Yang dipersiapkan Jadi kayak Jangan ditekenin disininya Pekerjaan baik kita apa Dipersiapkan Allah sebelumnya Jadi kita pasti aktif Kalau yang Prof bilang aktif itu Ya betul Pasti kita harus percaya Betul Tapi percayanya kita pun Ditentukan Allah Gerti ya Jadi kayak percayanya kita tuh Nggak bisa Manusia percaya Nggak bisa Karena kita udah hinggap dalam dosa Kita nggak mau percaya Kalau manusia bisa percaya Manusia bisa memegahkan diri Karena dia bisa percaya Oh kenapa Saya pilih Tuhan Ya karena saya mau pilih Tuhan Kenapa orang itu nggak pilih Tuhan Ya orang itu nggak mau pilih Tuhan Bisa memegahkan diri Nah jadi kalau disini Bener-bener Nggak bisa Karena disini koma ya Dipersiapkan Allah Di persiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup di dalam Ini perintah Dia mau kita hidup berbuat baik Betul Betul Jadi kayak keselamatan ya Pasti bukan Membuat kita hidup asal-asalan Itu pasti bukan Itu nggak sama sekali ya Justru yang membuat orang bisa hidup Bekerja baik dan seterusnya Itu adalah karena udah diselamatkan Itu bedanya ajaran Kristen Sama ajaran dunia ya Kalau ajaran dunia Dia mencari keselamatan Dengan perbuatan baik dia Tapi orang Kristen Diselamatkan oleh pemberian Allah Sekali lagi Pemberian Allah Dan pekerjaannya baik pun Diberikan oleh Allah Baik Jadi soal aktif pasif itu Tergantung dari Jawaban kita apa Betul Itu pasif Karena Tuhan telah mengerjakan Dan kita itu aktif Karena kita harus mengerjakan Ini pasal 2 ayat 12 dan ayat 13 Pasal 2 mengatakan Kita harus kerjakan Ke iyo Dan Tuhan ayat 13 Setelah energeun Tuhan lebih dulu mengerjakan Persis seperti 2 ayat 8 dan 9 Terima kasih Bapak Pendeta Betul Prof Baik terima kasih Prof Jimmy Dan Prof Rino Rogi Raise hands saat ini Silahkan Prof Oke terima kasih Selamat malam Pak Pendeta Ada Satu hal yang ingin saya Tanyakan ini Di Yuda 1 Ayat 4 itu mengatakan begini Di terjemahan baru Sebab ternyata Ada Orang tertutup yang telah masuk Menyusup di tengah-tengah kampung Itu orang-orang yang telah lama ditentukan Untuk beli hukum Mereka adalah orang-orang yang fasik Yang menyalahgunakan kasih kerunia ala Kasih kerunia ala kita Untuk melampiaskan Hawa nafsu mereka Dan yang menyangkal Satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yaitu Kristus Ini kalau saya baca ini Menyangkut guru-guru palsu Dalam tatanan Dunia sekarang ini Itu banyak sekali ajaran yang kita terima Baik yang ada di Mesos Di Youtube Dan semuanya Nah kira-kira Yang disebut dengan guru palsu Apakah ajaran palsu Ataukah Dia itu dari Golongan yang palsu Nah itu yang menyebutkan saya Terima kasih Pak Benita Baik Pak Terima kasih Pak Ya Yang dibilang palsu Ya pasti salah satunya ajaran Tapi ajaran itu Tidak pernah terlepas dari orang Kita jadi jangan Meskipun gini ya Meskipun Bahwa Oh yang salah kan ajarannya Bukan orangnya Iya Kita setuju Kita setuju Tapi Ajaran itu Tidak pernah terlepas dari orangnya Jadi kita jangan Apa ya Zaman modern Sekarang ini Saya kalau lihat ya Kayak malang ya Orang mau jadi modern So-soan jadi modern Tapi kebablasan Mereka tuh kayak Nggak hargai kebenaran lagi Nggak hargai Relasi bahkan Misalnya contoh Saya kasih contoh ya Ini contoh aja ya Misalnya ini Tapi ini contoh yang Mering terjadi Karena Zaman kita ini kayak Orang mau Apa ya So Modern gitu Dan seterusnya gitu ya Misalnya contoh gitu ya Saya punya mama Gitu ya misalnya Atau jangan itu deh Kalau mama sih mungkin Orang ini ya Oke Saya punya cucu Gitu ya Misalnya Ini terjadi sih Bahkan terjadi kalangan Ya Bahkan dikeliling saya terjadi Saya punya cucu Gitu ya Saya punya cucu Namanya misalnya Tono Gitu ya Cucu saya Tono Misalnya Ini saya Saya adalah kakek Gitu ya Saya adalah kakek Dari Tono Nah terus orang Ada yang ngejahatin Cucu saya Tono gitu ya Misalnya Tony Atau Johnny lah Johnny misalnya Johnny ini teman saya Johnny ini kayak Jahatin cucu saya Gitu Jahatin Dan arti Bukan ya Bukan jahat yang Gimana-gimana sih Misalnya kayak Misalnya contoh kayak Apa ya Kurang sayang lah Kurang sayang sama Cucu saya gitu Misalnya Nah tapi Johnny ini Adalah teman saya Gitu ya Terus si kakek ini Saya ini Saya ini bilang Oh iya gak apa-apa lah Itu kan Cucu saya Bukan saya Toh gitu ya Kalau bukan saya Ya bukan saya Berarti Saya menjadi Profesional gitu ya Kalau profesional ya Ya bukan saya Toh gitu Ngerti gak sih Kayak gini-gini Kalau mau digampangin Kalau mau lebih ini Saya kerja di Universitas Unsrat Misalnya ini saya Kerja di Universitas Unsrat gitu ya Terus Unsrat dihina Oleh orang lain Yang adalah Teman saya Gitu Ngerti gak Oh itu kan Yang dihina adalah Unsrat Toh Bukan saya Toh Gitu ya Ngerti gak sih Kayak ini Ini namanya orang yang pikirin Diri sendiri Alkitab udah bilang gitu ya Jadi kayak Ajaran tuh gak pernah terlepas dari orang Relasi tuh gak pernah terlepas dari orang Gitu ya Jadi kayak Kalau orang menghina orang lain Gitu Itu terlibat dengan saya Dia bermasalah dengan saya Ngerti gak sih Itu kita bukan modern gitu Bukan modern yang sosokan modern Saya sudah bisa profesional gitu ya Itu kalau orang jahatin orang lain Cucu saya gak apa-apa Kan bukan jahatin saya toh Gitu ya Kalau orang misalnya kata-katain Universitas saya gak apa-apa Kan bukan saya toh Universitas saya gitu Ini gak masuk akal Bapak Ibu Ini gak masuk Alkitab Ini gak masuk pengajaran Kristen gitu ya Pengajaran Kristen itu Pengajaran gak mempentingkan diri sendiri Nah sama ya Orang tuh kalau sesat Sesat gak pernah dari Sesat itu sendiri Orang itu sesat dari keseluruhan hidupnya Udah pasti eksistensial dirinya ya Jadi orang itu sesat itu bukan karena Baca Alkitab doang pastinya ya Jadi Perjalanan orang sesat itu Gak satu hari dua hari Bapak Ibu Bapak Ibu jangan Naif ya gitu ya Naif itu kayak pura-pura gak tau Pura-pura Pura-pura Ya pura-pura Pura-pura lah naif itu Kayak pura-pura gitu Orang itu sesat itu gak sehari Gak setahun Orang sesat Orang itu sesat ya Jadi sesat itu bertahun-tahun di doktrin Itu namanya orang jadi sesat gitu ya Jadi kayak Orang itu yang sesat Orangnya kok Bukan Bukan Eh Ajarannya kok Bukan orangnya Loh Ajarannya itu menggambarkan orangnya kok Kenapa dia percaya prinsip-prinsip itu ya Orangnya kok gitu ya Jadi kayak Tapi apa kita bunuh aja nih orangnya Ya enggak lah Maksudnya kita bunuh gitu ya Bukan gitu ya Kan udah di Alkitab katakan tadi ya Maksudnya kayak Ini ya apa Alkitab tadi katakan ini ya Disini sangat jelas Dijawab oleh Yudas gitu ya Bagi dia yang berkuasa Dan seterusnya gitu ya Selamatkan mereka Dengan jalan merampas mereka dari api Rampas Rampas Bukan Tujukan belas kasihan Ketakutan kepada orang lain juga Belas kasihan gitu ya Tapi bukan berarti Yaudah toh Yang salah cuma ajarannya toh Bukan orangnya toh gitu Bukan Kita bukan kayak gitu ya Kira-kira itu ya Menjawab gak ya Pak Pak Roni Ini Pak Kita sekarang kan Seperti saya katakan tadi Bahwa kita itu hidup Di zaman sekarang Nah Kalau kita lihat Kayak setan itu Bukan ada lagi Di tempat-tempat Gelap-gelap Tapi justru setan itu Ada di gereja Betul Pak Ya Karena setan bilang ya Bahwa Dia menggoda Orang-orang yang Betul-betul Yang datang itu Itu digoda Kita melihat tentang ajaran ini Nah ajaran ini kan Itu kalau kita mendengarkan Saya terus terang Itu kalau mendengarkan ajaran itu kan Semua bagus Ya Bagus ajaran yang di Dikir itu Itu intili semua Ada di kitab suci Ambil semua Cara menangkannya ini Nah sampai Membedakan Nah ini mana yang Tidak benar Mana tidak Mana yang benar Nah itu yang Yang menjadi kesulitan Pada orang umumnya Untuk menilai Suatu ajaran ya Karena kan banyak Ajaran-ajaran Yang ini misalnya Tidak percaya negara Atau Apalah Macam-macam Nah ajaran-ajaran Seperti itu Kalau kita mendengarkan Alasan mereka itu Ada benar selalu Nah bagaimana kita Kita Maksudnya harus dipenuhi Lerokudus Ya dalam diri kita Untuk Mengetahui Ataupun menilai Ini salah Ini benar Jadi yang membuat Itu bukan Otak pikiran kita Tetapi Rokudus yang ada Di dalam kita Itu yang menilai Suatu ajaran Nah kadang-kadang kita Ini Sudah tidak Sudah tidak benar Itu Rokudus yang berbicara Ini Benar Itu Rokudus yang berbicara Jadi Selalu kita minta Pimpinan Rokudus Untuk memimpin kita Untuk Bagaimana Ajaran-ajaran itu ada Di kita Itu kebenarannya Bagaimana Itu Pak intinya Kalau menurut saya Jadi Kita minta Rokudus yang berbicara Dalam kehidupan kita Terima kasih Pak Baik Bagaimana caranya Rokudus memimpin kita Nah itu pertanyaan berikutnya Bagaimana caranya Rokudus memimpin kita Baca Alkitab Dalamnya Alkitab Itu ya Itu misalnya Tapi Tapi gak semua bisa Masalahnya Gak semua bisa Kita Makanya butuh orang Yang kita percaya Jadi kayak Betul bahwa Alkitab itu Untuk semua orang Untuk dibengerti semua orang Dan seterusnya Tapi Panggilan semua orang Bukan jadi pendeta Bukan jadi pengajar teologi Maka kita butuh Kita butuh Ya ini tadi ya Pak Victor Ini Prof-prof disini Butuh orang-orang yang Baca Alkitab dengan Jujur Bukan dengan pengalaman hidupnya Gitu ya Ya butuh Ya Prof-prof disini juga ya Butuh orang-orang yang Ngerti Alkitab Dan jujur Dan bertumbuh dari Alkitab Itu ya Dan orang-orang itu percaya Butuh itu Oke Baik Sudah ya Prof Udah ada tanggapan lagi Ya Ini masih ada yang Raise hand Ya karena Topik kita saat ini Dan juga Penjambaran materi kotba Yang tentu begitu Menarik Sehingga kita boleh Ada banyak pertanyaan Ya saat ini Jadi kami masih Membuka kesempatan juga Karena ada yang Reset Namun sebelum Reset ada yang Direct message Yang saya akan Tanyakan saat ini Ke Pak Henry Oke Pak Henry Ini Sekarang ini Begitu Viral dengan Pembukaan Olimpia de Paris Dimana ada Satu Pertunjukan Dari Kelompok Grup LGBTQ Nah Pak Ini pertanyaannya Apakah Tuhan Akan Memhukum Orang-orang LGBT Di saat Sekarang ini Atau nanti Sebenarnya Apakah Tuhan Akan Menghukum Apakah Tuhan Akan Misalnya Apakah Tuhan Akan Memasukkan kita Ke surga Dan seterusnya Itu sebenarnya Sudah Sudah Cicipan Sudah 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 Cicipan Surga Sudah 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 Orang 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 Yang Salah Hala Napsunya Salah Orientasinya Meskipun Kita Bukan Barbar Bilang Wah Kita Binasakan Kita Matikan Jangan Tetap Manusia Tapi Orang Yang Salah Orientasi Seksualnya Sama Kita Bisa Salah Orientasi Seksual Maksudnya Bukan Hanya Orang Itu Kita Juga Bisa Salah Orang Udah Beristri Masih Punya Seksual Dengan Yang Lain Itu Kan Juga Salah Orientasi Seksual Yang Ngomong Orang Yang Udah Punya Istri Masih Genit Dan Seterusnya Itu Kan Juga Salah Ngomong Dan Seterusnya Dihukum Ya Pasti Kita Percaya Tuhan Yang Adalah Baik Kalau Tuhan Baik Dia Pasti Karena Dia Baik Dia Gak Bisa Toleransi Kejahatan Itu Namanya Orang Baik Orang Baik Adalah Orang Yang Gak Bisa Toleransi Kejahatan Atau Mengkompromikan Kejahatan Itu Namanya Orang Baik Tapi Kalau Orang Jahat Adalah Dia Bisa Kompromi Sana Kompromi Sini Itu Namanya Orang Jahat Tapi Orang Baik Tuhan Kan Baik Dia Akan Menghukum Kejahatan Meskipun Saya tahu Perdebatan LGBT Ini Sangat Tajam Ada yang Setuju Gak Setuju Gak Setujunya Bagaimana Setujunya Bagaimana Tajam Pakai Alkitab Juga Kalau Bahas Setuju Dan Gak Setuju Berdosa Gak Berdosanya Kita Butuh Seminar Panjang Karena Kita Harus Gali Teks Tapi Kalau Kita Mau Jujur Hati Nurani Kita tahu Kau Itu Salah Gak 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 Gini Tuhan Seperti yang Pak Pak Rino Kita tahu Tuhan 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 Bimbing Kita Pakai Rok Kudus Tuhan Ada Rok Kudus Kasih Tahu Itu Salah Selesai Perdebatan Yang Membuat rumit Itu Adalah Dosa Kasih Itu Simple Tuhan Mengasihi Kita Dia Mati Selesai Simple Tapi Yang Rumit Itu Dosa Dosa Itu Membuat Orang Rumit Dia Bisa Pembendaran Sana Pembendaran Sini Makin Belajar Makin Pembendaran Mengerikan Jadi Kalau hati Kita Gak Beres Bapak Ibu Makin Kita Belajar Makin Hidup Kita Hancur Jadi Yang Membuat Orang Benar Hatinya Berbalik Pada Tuhan Bukan Otak Saja Tentu Pemikiran Perspektif Itu Penting Tapi Orang Yang Makin Belajar Makin Memberotak Pada Tuhan Itu Banyak Karena Bukan Karena Dia Belajar Karena Dia Belajar Dan Memberotak Pada Tuhan Karena Hatinya Salah Kalau Salah Belajar Masih Bisa Salah Belajar Salah hati Itu repot Salah hati Kira-kira Demikian Oke Terima kasih Pak Henry Ini Tampak Resen Prof Sieni Silahkan Prof Terima kasih Waktunya Pak Henry Yang saya Hormati Saya Sebenarnya Kadang-kadang Agak Bingung Karena Begini Kan Kita Semua Katanya Sudah Ditaruniakan Ada Roh Kudus Oleh Tuhan Dalam Setiap Diri Kita Masing-masing Tetapi Kemudian Kita Sudah Dikasih Roh Yang Sama Tetapi Kenapa Ada Orang Yang Tidak Berbuah Dalam Kehidupan Mereka Padahal Kita Sudah Dikasih Roh Yang Sama Kemudian Yang Kedua Apakah Roh Yang Sudah Diberikan Tuhan Kepada Kita Memungkinkan Untuk Pergi Dari Kita Keluar Dari Kita Tidak Lagi Ada Di Dalam Diri Kita Saya Mungkin Contoh Raja Saul Yang Kemudian Tuhan Mengambil Roh Tapi Apakah Itu Mesti Berlaku Bagi Kita Bahwa Roh Kudus Itu Bisa Keluar Dari Diri Kita Saya Kira Dua Itu Saja Sebenarnya Banyak Yang Ditanyakan Tapi Waktunya Terima 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 Kasih Pertanyaan Yang Bagus Saya Coba Jawab Yang Pertama Mengenai Pertumbuhan Kompleks Maksudnya Pertanyaan Yang Sederhana Tapi Sederhananya Kompleks Karena Soal Pertumbuhan Pertumbuhan Kompleks Soal Grow Pertumbuhan Saya Ada Tulis Artikel Mengapa Orang Kristen Kurang Bertumbuh Orang Bertumbuh Saya Share Ini Saya Share Di link Di zoom Di chat Zoom Saya Ada Tulis Itu Juga Tapi Emang Pertumbuhan Susah Dilihat Gereja Puluhan Tahun Baca Kitab Kenapa Saya Gini Bersyukur Ngomong Bersyukur Bukan Ngomong Ke Orang Lain Itu Ini Orang Nih Maksudnya Ke Gereja Sudah Puluhan Tahun Kenapa Gini Bukan Begitu Tapi Kediri Sendiri Bersyukur Jadi Harus Dibedakan Gini Pertama Kita Tarik Dua Ekstrim Dua Ekstrim Ini Ekstrim Atau Dua Penggambaran Di Alkitab Yang Lebih Tajam Bukan Dua Ekstrim Kamu Orang Percaya Atau Kamu Orang Tidak Percaya Kamu Orang Yang Bertumbuh Orang Kamu Yang Tidak Bertumbuh Kamu Orang Yang Diselamatkan Dipilih Kamu Tidak Diselamatkan Kamu A Or B Jadi Ini Penggambaran Yang Tajam Di Alkitab Tapi Alkitab Enggak Selalu Gambarin Setajam Ini Doang Coba Baca Kitab Korintus Misalnya Itu Ada Orang Percaya Yang Hidupnya Amburadul Ternyata Tapi Dia Orang Percaya Ternyata Tapi Amburadul Kok Bisa Hidupnya Amburadul Orang Percaya Coba Baca Rasul Petrus Ada Orang Petrus Murid Tuhan Sangkal Tuhan Loh Murid Tuhan Kok Sangkal Tuhan Ini Gimana Ini Orang Selamat Ken Tapi Ada Yudas Tapi Petrus Kita Coba Baca Dari Sisi Lain Jadi Alkitab Punya Gradasi Gradasinya Ada Yang Ekstrim Tadi Ada Yang Penggambaran Tajam A Atau B Kambing Atau Domba Tapi Ada Yang Gradasi Ternyata Ada Orang Orang Yang Dia Diselamatkan Tapi Hidup Dia Naik Turun Dinamis Dia Saya Sering Gambarin Dia Percaya Pada Tuhan Waktu Remaja Terus Dia Sampai Ikut Mendalaman Alkitab Dan seterusnya Tapi Sampai Satu titik Dia Terputus Ternyata Disini Dia Misalnya Anak Remaja Misalnya Suka cowok Cowok Cowoknya Agamanya Lain Ternyata Dia turun Agamanya Lain Dia turun Dia boleh Ikut Ajaran Agama Lain Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi Dapat Pendeguran Dari orang Tuanya Ternyata Dia dengerin Waktu itu Saya dulu Zaman Bapak Ibu Juga sama Kita ya Di radio Kan ada Kotba Dia dengerin Kotba Di radio Dan seterusnya Dia mulai Flat lagi Mulai Eh mulai Kenal Tuhan Lagi Mulai Semangat Lagi Gereja Mulai Mau baca Alkitab Lagi Bertumbuh Lagi Mulai Moralnya Betul Lagi Dan seterusnya Tapi dia Suatu Muda Mungkin dia Dihianati Oleh pasangannya Mungkin dia Karirnya Nggak Nggak Maju Karirnya Mandek Nggak punya Uang Dan seterusnya Dia mulai Nggak percaya Tuhan Dan seterusnya Nggak bertubuh Dan seterusnya Dan seterusnya Dan turun Tapi Dia Akhirnya Ada orang Yang peduli sama dia Di gerejanya Atau di kampus Dan seterusnya Menceramai dia Kotba dia Dia mulai Naik Jadi kalian Bapak Ibu Lihat ya Kehidupannya Terus Naik turun Terus Tapi kehidupannya Nggak pernah Misalnya turun Di bawah sini Nggak pernah jadi Tidak percaya Atau ateis Atau bahkan Sekalipun Dia jadi ateis Ateisnya bukan Yang di bawah Bukan yang benar-benar Menyakal Tuhan Tapi ateisnya Dalam pencarian Pencarian Untuk mengenal Tuhan Jadi ada orang ateis Yang mencari Mengenal Tuhan Kenapa dia jadi ateis Karena dia kecewa Nggak ada Tuhan Beda ya Sama orang jadi ateis Ateis praktis Tuhan Who cares Tuhan siapa yang peduli Itu beda ya Bapak Ibu Jadi ada ateis Teologis Ateis yang mencari Sebenarnya Dia cari Tuhan Kenapa ada kejahatan Kalau ada Tuhan Wah ini panjang sekali Kalau tanya Kenapa ada kejahatan Tapi Kenapa ada Tuhan Dan ada kejahatan Nah itu ada satu tema khusus Itu dalam filsafat Saya ngajar filsafat Tuhan masihkah berkuasa Kalau ada kejahatan Dan seterusnya Itu satu tema khusus Nah Ada orang-orang ateis Yang mencari Tuhan Sebenarnya itu C.S. Lewis Kita pakai contoh Bapak Ibu tahu C.S. Lewis nggak Seorang penulis Dia itu orang percaya Dia itu teolog Sekarang bahkan novelis Teolog dan seterusnya Dia orang yang diselamatkan Tapi pada satu ketika Dia naik hidupnya Pada satu ketika Dia turun Kenapa sih Simple Bapak Ibu Waktu itu dia nikah Waktu itu dia Punya pasangan Waktu itu Istrinya Sebelumnya itu kanker Kanker Dia nggak mau nikah Kalau kanker Nggak apa yang nikah Karena yaudah Kita temenan aja Nanti kan kata dokter Cuma dua bulan lagi mati Yaudah Kita berteman Dia nggak nikah Eh Sampai akhirnya Kankernya sembuh Cewek itu kankernya sembuh Dan C.S. Lewis menikah Hidupnya terus menikah Maju terus ke atas Tapi baru menikah Saya lupa ya Berapa hari Tujuh hari Kalau nggak salah Pokoknya nggak sampai sebulan Istrinya meninggal Bapak Ibu Bayangin Istrinya meninggal Baru nikah tujuh hari Kemarin-kemarin Dua bulan Katanya meninggal Nggak tanya sembuh Sekarang tiba-tiba Saya menikah Istri saya mati Dia langsung jadi ateis Bapak Ibu Mendadak ateis Mempertanyakan Tuhan benarkah ada Kenapa Penderitaan saya Begitu menyakitkan Orang kalau Mengenai kejahatan Dan ada ala Itu masih enteng Bapak Ibu Jawab ini sih Masih gampang Kenapa ada kejahatan Ada ala Itu gampang Masih gampang Tapi soal penderitaan Kenapa ada penderitaan Dan ada ala Itu lebih susah Karena itu Pergumulan eksistensial Pergumulan diri Bukan pergumulan yang Ngada-ngada Itu di mana Di Israel Atau di mana Kelaparan Itu pergumulan Ngada-ngada Tapi kalau penderitaan itu Sangat real Kalau ada Tuhan Kenapa Saya ini Sampai di kulkas saya Nggak ada makanan Nah itu real Pertanyaan eksistensial Ini lebih Susah jawabnya Kalau ini masih gampang Nah Ches Levis itu Mengalami penderitaan Seperti itu Penderitaan yang Sampai dia benar-benar Sakit Luar biasa Istrinya meninggal Pada saat Dia udah dikah Sampai dia jadi ateis Tapi dia sekarang Novelis Dan seterusnya Dan kita tahu Ateis dia itu Nggak pernah Benar-benar di bawah Ateis dia adalah Yang dikelompok Orang percaya Jadi dari mana Kita tahu Orang ini itu Bertumbuh apa enggak Orang ini itu Kristen apa enggak Kalau mau jujur ya Kita baca ya Kitab ini Nggak ada yang tahu Karena emang Alkitab bilang Nggak ada yang tahu Kecuali siapa Dirinya sendiri Kita baca ya Misalnya Yohanes Satu ayat Kecuali siapa Dirinya sendiri Dan Rauh Kudus Yang tahu Mungkin dirinya sendiri Mungkin juga masih ngambang Yohanes 3 Ini kan percakapan Dengan Nicodemus Nih Nih Kamu tidak Terus menjawab katanya Ini orang Farisi Yang ditanya Orang Farisi juga tanya Kita juga tanya Sama Percis Maksudnya kita juga Penasaran Dia juga penasaran Aku beritahu Dari mana Sungguhnya Orang Tidak dilahirkan Dan seterusnya Aku beritahu Sungguhnya Jika seorang Tidak dilahirkan Dari daging Janganlah kau heran Angin bertiup Kemana ia mau Dan engkau Mendengar bunyinya Tapi engkau Tidak tahu Dari mana ia datang Dan mana ia pergi Demikian halnya Dengan tiap-tiap orang Yang dilahir dari Nuh Nggak tahu Jadi pertama Nggak tahunya Dan arti gini Kalau kita orang percaya Kita tahu Kita orang percaya Dari apa Dari Simple ya Dari kamu ngerti Tuhan Kamu ketika berdosa Sadar ada Tuhan Atau dari Kamu percaya Tuhan Kamu percaya Tuhan Kamu percaya anugerah Itu pasti orang percaya Jadi jangan Kita Jangan ragu Akarga selamat kita Jangan ragu Meskipun ragu Boleh saja Nggak harus Langsungnya Ini ya Maksudnya kan Dalam Yudas Ada orang-orang ragu Ada orang-orang ragu Tapi ada orang-orang apa Ada orang-orang yang menguatkan Keraguan mereka Jadi kita Dibutuhkan orang-orang yang menguatkan Orang-orang yang menunjukkan Belas kasihan Tapi Ragu ya boleh saja Tapi Tahu dari mana Dan seterusnya Itu sebenarnya Nggak ada yang tahu Kecuali dirinya dan roh kudus Maka terlebih Paling penting ngecek Diri sendiri Tapi kita tahu kok Orang-orang yang diselamatkan Atau enggak Maksudnya Kita bisa lihat dari Buah-buahnya Buah-buahnya seperti apa Tadi saya jelasin Panjang lembar di kotba Postingannya apa sih Apa yang diposting Dalam hidupnya sehari-hari Sampai orang tanya agama dia Agama apa Bapak Lah Berarti hidupnya Nggak pernah mencerminkan agamanya kok Gitu Misalnya Tapi kita nggak boleh Terlalu jauh hakimin orangnya Karena kita bukan Tuhan Ingat Kita tuh manusia Yang juga akan dihakimi oleh Tuhan Tapi bukan berarti Nggak boleh memandang orang Menilai orang Bukan berarti nggak boleh Boleh silahkan Silahkan menilai orang Tapi ingat bahwa kita akan dihakimi oleh Tuhan Oke baik Apakah penjelasan Ya silahkan Pertanyaan dokter Prof. Shenny tadi Apakah roh kudus itu boleh keluar dari kita itu Jadi Yang keduanya ya Jadi saya belum mendapatkan jawaban Serta bahwa pada pertanyaan dokter Prof. Shenny Bukan pertumbuhan Tadi pertanyaan pertama itu Apakah bisa keluar Atau tidak Efesos 1 E13 Yang dia tanyakan Makasih penduduk Baik baik Tadi pertanyaan pertama Ibu Yang tadi ya saya jawabnya Oke Pertanyaan keduanya tadi ya Apakah roh kudus bisa keluar Dan seterusnya gitu ya Sekali lagi ya Maksudnya kayak tergantung lah Ini perdebatan panjang gitu ya Tergantung lah Bapak Ibu dari Aliran mana Dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu Baca Alkitab dari posisi mana Dan seterusnya gitu ya Kalau saya dari perspektif Ya reform gitu ya Saya orang reform gitu ya Gak bisa ya Karena kita percaya hidup yang kekal ya Bapak Ibu tahu gak sih hidup kekal itu apa sih Hidup kekal gitu Bukan hidup sehari dua hari gitu ya Barang siapa yang percaya Alkitab udah jelas banget Di Yohanes 3.16 tadi ya Barang siapa yang percaya Ia akan mendapatkan hidup yang kekal Bukan hidup sehari Ya sudah amin Artinya roh kudus tidak bisa keluar Selesai Itu aja kan yang mau dijawab Bahwa Prof Shani Roh kudus ketika dimeteraikan Tidak bisa keluar lagi Once safe Always safe Kalau memang roh kudus itu memang tidak selalu ada Dan dimeteraikan dan tidak mungkin keluar Nah kenapa Orang yang sudah percaya pun masih bisa melakukan hal-hal yang tidak bertenang kepada Tuhan Itu yang dijawab oleh pendeta tadi Apakah roh kudus itu Orang boleh bertumbuh atau enggak Ini baru pertumbuhan Saya setuju dengan pendeta tadi Bahwa orang itu tidak bertumbuh Karena beda-beda Karena beda-beda Betul ke pendeta Roh kudus tidak bisa keluar Tapi pertumbuhan itu bisa berbeda-beda Terima kasih banyak pendeta Penjelasan tadi Saya senang sekali Cuma memang roh kudus tidak bisa keluar Kita mesti tegas Bahwa ketika dimeteraikan Tidak bisa keluar Pertumbuhan Masing-masing Dan kita tidak boleh hakimi Makasih pendeta Baik-baik Ya kira-kira gitu Bu Jenny Kenapa Tadi Bu Jenny mau Apa ngomong selanjutnya Terakhir Kenapa orang bisa hidupnya berantakan Gimana Bu Ya artinya Jika kita pada suatu saat Melakukan hal yang tidak berkenan itu Apakah roh kudus Tidak menegur kita Atau Roh kudus menegur kita Tetapi kita tidak mengindahkan Baik Mengindahkan itu Nah Saya berpikir Nah kalau begitu Apa peran roh kudus sebenarnya Kenapa tidak Memberi kita supaya Kuat Untuk tidak melakukan Dosa begitu Ya Kalau menegur kan bukan berarti Maksudnya kayak Saya Tegur Kita Bapak ibu kita dosen juga Kita tegur murid kita Ya berarti kita keluarin tuh Murid kita dari Dari Sekolah gitu kan Enggak kan ya Kalau yang mendegur Maksudnya mungkin Lebih tepatnya Mengingatkan Mengingatkan pasti Pasti Nah Mengingatkan kan bukan berarti kita Keluar gitu Bukan berarti Ya udah Saya tendang kamu dari Universitas gitu Ya mengingatkan gitu ya Oh tapi gimana Kalau dosanya besar gitu Misalnya Dosanya menyangkal Allah Nah kalau dosanya Besar banget gitu ya Misalnya Menyangkal Allah Atau dosanya apa Ya berjina gitu kan Orang Indonesia Anggap berjina itu besar banget kan Ya pertanyaannya gini Tahu dari mana orang itu Punya roh kudus apa enggak gitu Pertanyaan itu gitu Jangan-jangan memang Gak pernah keluar Bukan keluar Tapi memang gak pernah ada Roh kudus di dalamnya gitu Gak pernah lahir baru Gak pernah percaya Tapi murid Yesus Judas kan murid Yesus Tapi gak pernah lahir baru Misalnya gitu Jadi emang kompleks Kompleks bu Maksudnya kayak Kita menilai orang tuh Kompleks banget kayak Kok bisa begini gitu Kompleks Tapi maksudnya Jangan penghakiman A atau B loh Bapak Ibu tau Rafi Jakarias gak ya Pendeta Rafi Jakarias Tau gak bu Jadi yang terakhir hidupnya Seperti apa Dilihat orang gitu Wah ini ternyata Pendeta begini gitu Perdebatan panjang Nah itu masuk neraka Pasurga gitu Padahal orangnya udah selesai Dimana gitu Tempatnya gitu Nah itu Jadi jangan Apa ya Itu kompleks gitu ya Itu kompleks Kita gak bisa tau semua Tapi yang jelas Tadi ya Saya udah jelasin Ada pertumbuhan Ada orang yang memang Gak bertumbuh Dan memang Gak pernah ada roh kudus Ngaku-ngaku aja gitu ya Ke gereja aja Ke gereja Ke gereja aja Kenapa? Sorry Saya belum ngerti itu Tidak ada roh kudus Padahal kan roh kudus Sudah ada di dalam kita Bedanya Rok kudus sudah ada Dalam orang percaya ya Pastinya Bukan semua orang gitu ya Jadi Ketika kita ngeliat Orang menyeleweng gitu ya Kita tuh jangan gini Jangan langsung Kasih Langsung Kasih pendapat Kok bisa Udah ada roh kudus Lahir baru Menyeleweng Loh Pertanyaan pertama Yang paling mendasar Adalah Tahu dari mana Dia udah punya roh kudus Tahu dari mana Dia percaya gitu Itu pertanyaannya Tahu dari mana Dia benar-benar Percaya dengan mulutnya Dan hatinya Tahu dari mana Gitu Jadi Kemungkinan ya Saya gak hakimin orang itu ya Kemungkinan Ya tadi kan ada banyak Ini ya Perjalanan manusia Kemungkinan orang ini Juga memang bukan orang percaya Kalau memang dia sampai Begitu banget gitu ya Atau kedua Yang tadi saya jelasin Orang itu lagi bertumbuh kok Gitu ya Tuhan sabar menunggu dia Untuk bertumbuh lagi ke atas Gitu ya Tuhan sabar Kita yang gak sabar Kita kurang sabar Tuhan sabar gitu Menunggu dia Untuk naik lagi gitu Jadi ada empat Terima kasih Baik Baik Bu Baik Sama-sama Jemaat yang dikasih Dan diberkati Tuhan Sungguh suatu Diskusi yang Sangat membangun iman ya Walaupun Masing-masing Punya pemahaman Tetapi Inilah Ibadah kita Boleh dipakai Tuhan Dalam satu ruang diskusi Karena ibadah disenggerakan Pasca sarjana Dan diikuti oleh guru-guru besar Jadi ada banyak pertanyaan Yang Saat ini Boleh dijawab oleh Pak Pendeta Tentu tidak terlepas Dari kekurangan Tetapi Mari kita Dengan rendah hati Sama-sama mau belajar Untuk itu Jangan melewatkan Untuk kesempatan Di minggu depan Di hari selasa depan Untuk bergabung lagi Kita bersyukur Di dalam pimpinan Tuhan Kita boleh Semakin bertumbuh Kita boleh Mendapatkan banyak hal Dan sekiranya Itu Boleh membangun Iman kita Kepada Tuhan Dan Ada satu hal yang Tadi saya catat Yang sungguh Apa ya Membuka satu pemikiran Bahwa Bersyukur Tidak hanya Sekedar ucapan Tetapi adalah Bagaimana menjalani Hidup kita Sebaik-baiknya Tentu saja Sebagai orang percaya Orang Kristen Kita menjalani Hidup kita Dan berjuang Bahwa kita ini Sebagai orang Kristen Yang sejati Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Kalian Dan tentunya Kita mengucapkan Banyak terima kasih Buat Pak Evangelist Henry Cornelius STH Yang sudah Boleh dipakai Tuhan Malam hari ini Kiranya Boleh berkesempatan Untuk melayani lagi Bersama dengan kami Dalam topik-topik Yang tentu saja Kita akan nantikan Dan kiranya juga Tuhan memberkati Bersama dengan keluarga Diucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang sudah memberikan Banyak pertanyaan Di hari ini Di saat ini Tuhan memberkati kita Dan kita akan Melangkah ke acara selanjutnya Kita akan Memberkati pekerjaan Tuhan Di saat ini Bapak Ibu dapat Memberikan persembahan Lewat nomor rekening Dari tim kerja Sambil persembahan Diberikan Kita akan Diiringi dengan Pujian Terima kasih Sambil persembahan Sambil persembahan Sekarang ku miliknya Sekarang ku milik Yesus Yesus pun milikku Bukan untuk sementara Tapi selamanya Yesus pun milikku Yesus pun milikku Bukan untuk sementara Tapi selamanya Dan saat ini kita akan masuk Doa penutup dan berkat Kami kembali mempersilahkan Pak Evangelist Henry Cornelius Untuk menutup kita Dalam doa Baik kita berdoa Bapak Ibu Tuhan terima kasih Untuk siap Anugerah yang kau berikan Bagi kami semua tempat ini Untuk setiap Pengertian firman Yang kau berikan Bagi kami semua tempat ini Tuhan kiranya kami bisa Merenungkan terus Firmanmu Memberikan berkat ini Bagi kami Bersama kami Menunjukkan belas kasihan Kepada mereka yang ragu-ragu Menugur mereka yang Dalam Kurangan iman Dalam Mementingkan diri sendiri Dan seterusnya Seperti yang tadi Kau Berikan Pengetahuan pada kami semua Tuhan biar kami bisa Memilih jalan kebenaran Tuhan kiranya kau berkati kami semua Untuk kami bisa Mengepai engkau Untuk kami bisa Terus Mengasihimu Mengasihi kerajaan Allah Mengasihi orang lain Di sekitar kami Sekeliling kami Tidak hidup untuk diri kami sendiri Tapi hidup untuk Allah Demi Nama Yesus Amin Amin Terima kasih Pak Henry Sudah mendoakan kita sekalian Dan saat ini Sebelum ucapan terima kasih Saya mempersilahkan Kalau ada Sepatan dua kata Dari Hadir saat ini Bersama Kita Prof. Rino Rogi Pembina Dari Ibadah Tim Persetuan Doa Apakah Prof. Rino Kondusif Saat ini Masih ada Oke silakan Oke silakan Prof. Ya Ada Bersama Pembina Pasar Sarjana Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Pendeta Yang telah Menseringkan Banyak hal Bagi kami Untuk malam hari ini Dan Dan Kami percaya Bahwa Apa yang telah Diseringkan itu Itu akan Menambah iman Percaya kami Kepada Tuhan Yesus Bahwa dia Satunya Tuhan Ya Dan tentu saja Dalam Sharing Firman tadi Kita Tidak Akan terpengaruh Dengan Ajaran Ajaran Palsu Ya Karena kita Tahu bahwa Di sekiling Kita ini Ya Banyak Sekali Apa yang namanya Kita sebut Dalam Judas Dalam Bacaan Judas 1 Tadi Itu tentang Ajaran Dan guru-guru Palsu Dan Sungguh Bahwa Apa yang telah Diseringkan Oleh Bapak Pendeta Tadi itu Akan selalu Menambah iman Percaya kami Kepada Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Pak Dan kita Bisa Jumpa Di Lain Waktu Dan Lain Mungkin Lain Tempat Terlebih Di Zoom Pasar Jana Ini Terima kasih Tuhan Berkati Dan Kepada Teman-teman Yang telah Ada Dalam Zoom Pernama Malam Ini Saya Terima kasih Dan Semoga Pada Minggu Depan Kalau Tidak Ada Kegiatan Yang Kemana-mana Kita Gabung Lagi Di Zoom Ini Untuk Mengikuti Bersama Ibadah Yang Dilaksanakan Oleh Pasar Jana Terima kasih Tuhan Memberkati Kita Semua Salam Salam Terima kasih Prof. Rino Rogi Selaku Wakil Direktur Satu Pasca Sarjana Sebelumnya Juga Pak Di Awal Pak Direktur Hadir Tetapi Mungkin Ada Satu-dua Urusan Lain Saat Ini Sudah Live Duluan Kami Atas Nama Yang Hadir Mengucapkan Kepada Pak Henry Cornelius STH Yang Boleh Membagi Berkat Firman Tuhan Di saat Ini Senantiasa Diberkati Pribadi Juga Bersama Dengan Keluarga Dalam Tugas Pelayanan Sebagai Guru Pengajar Di Sekolah Kristen Calvin Jakarta Dan Juga Pelayanan Dimanapun Tuhan Putus Pak Henry Kiranya Senantiasa Diberkati Oleh Tuhan Bapak Ibu Guru Besar Pimpinan Dosen Dosen Dan Mahasiswa Yang Hadir Serta Undangan Kami Ucapkan Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Dan Sampai Kita Berjumpa Di Hari Selasa Depan Tuhan Yesus Memberkati Selamat Malam Shalom Selamat 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 Malam Terima kasih Pak Pendeta Terima kasih Pak Jimmy Terima kasih Selamat Selamat Malam Tuhan Memberkat Terima Kasih Semua Mohon Ijin Untuk Live Zoom Kita Pada Malam Hari Selamat Malam Semua Terima